Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar hari ini ada beberapa unit yang lagi digarap ya breo sorry celduk dikabarkan habis hujan ya breo jalanan sedikit licin harap berhati-hati buat semua pengendara baik roda 2 dan roda 4 gunakan safety demi kebaikan dan kenyamanan bersama dalam berkendara saling menghargai dan saling menghormati mungkin jalan yang utama buat kita agar kita selamat sampai tempat tujuan dan selamat bisa ketemu lagi dengan keluarga sanak cucu atau saudara balik lagi bersama channel SKR Shingekas kali ini gue akan kasih sedikit pengalaman dan curhatan atau tips ya nah ini gue udah punya kenalpot AHM ya breo mang, AHM bukan mang? iya, AHM AHM, tau dari mana mang? ada tulisan ada tulisannya? emang sekolah mang? enggak enggak oke, dimana si AHM ini udah gue robah saringannya ya breo buat kalian mungkin yang baru mengklik video ini dan belum tau video-video tentang restorasi kenalpot bisa cek tentang restorasi kenalpot AHM di video SKR Shingekas oke, sebelum gue lanjut dan gue terangkan baiknya kalian kasih semangat dulu untuk kami agar kami bisa terus berkarya dan bisa terus berkiprah di dalam negara bangsa Indonesia aduh, berisik ya breo maklum ya di jalanan ya nah ini kayak gini breo ini gue akan sedikit terangkan kenapa gue kasih dudukan macam kayak gini ya jadi gini breo si AHM yang gue punya klien gue ini ya atau dari dipasang yang terpasang di Aerox, eh di Enmec ya di 155 Enmec ini menggunakan pegangan satu ya breo di bagian bawah oke yang ini aja ya yang ini ini sih sebetulnya udah cukup kuat, pokok, dan kekar cuma kali ini gue menyaksikan apa ya saksi ya karena dimana si Matic ini kenalpotnya ikut geter dengan bagian mesin ya atau ikut gerak pelengan ayun jadi gue kasih penguat satu ya breo di bagian bawah kayak gini jadi buat kalian mungkin yang kenalpotnya sering patah atau sering rusak bisa pakai tutorial ini ya nanti setelah dicet dan pemasangan gue kasih tau lagi breo tapi setelah kalian sobrek oke seperti itu keadaannya ini gue udah rapi ya breo emang ada barang-barang emang bos-bosannya sama ininya sama U-nya di dalam iya bahannya sorry breo nanti gue ambilin dulu bahannya ya gue terangkan sedikit jadi buat kalian juga bisa berkunjung kok kalau mau dibikin kayak gini AHM-nya ya buat lebih kuat lagi pegangan di bagian bawah bisa datang langsung ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau BWA ya breo di 08 15 13 94 37 98 atau bisa tulis di kolom komentar insyaallah gue coba untuk secepat mungkin atau seagresif mungkin atau se apa ya di respon sebaik mungkin ya breo buat kalian yang mungkin belum di respon dan komentarnya belum dibalas harap tunggu ya karena kami juga disini sedikit punya kesibukan ya oke breo nah ini saringannya juga udah ke dalamnya udah gue ganti ya breo ya udah gue ganti nanti kita saksiin aja nih atasnya terlalu ngeblar katanya oke ini sekarang bahan-bahannya sudah ada di depan layar ya breo sedikit gue jelasin ya breo nah ini bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu di bentuknya letter U cuma disini ada cowakan ya dimana disini gue harus ngimbangin seperti ini breo sorry agak sedikit panas ya breo mudah-mudahan berkat doa kalian gue gak ngerasa panas ya amin demi kebaikan dan demi apa ya demi pengetahuan oke gue tahan sedikit ya breo walaupun agak sedikit panas nah seperti ini ya gue buat ini pipa ya breo bos-bosan lah bosing atau apalah sebutan kalian terserah ya ini gue taruh di bagian sini breo lalu di last ya tutorialnya seperti itu dan ini yang udah jadi dan ini yang belum jadi paham kan oke nah sekarang ini kenapa gue bikin begini nanti gue kasih sebuah alasan dan sebuah tekniknya ya teknik kerja dari motor NMAG ini oke sekarang kita coba pasang dulu ya breo sorry di jalanan agak sedikit berisik ya karena gue juga gak rekayasa nah yang ini ya ini masih di jalanan dan ini motornya ya mang coba mang dipasang dulu mang oke kita coba pasang dulu ya breo batuk dikit ya gak usah terlalu kenceng-kenceng mang buat jelasin aja mang ke rekan-rekan semuanya awas mikir orang ganteng mau ngomong oke sudah terpasang ya breo cuma gak gue kencengin sengaja ya breo gak gue kencengin ya buat tutorial aja membantu kalian mungkin yang punya masalah atau yang punya penyakit atau yang punya sedikit kendala ya dengan berbagi dengan beberapa pengalaman jadi ini udah terpasang breo cuma gak gue kencengin bautnya ya jangan komen loh orang bautnya gak gue kencengin itu oplak-oplak aja loh kayak gini ya nah ini sengaja ya breo gak gue kencengin ini bukan tutorial ini udah rapih eh belum ya belum ya belum rapih ini belum gue chat nah ini belum gue chat masih berantakan kayak gini ya cuma gue hanya buat tutorialnya aja semoga kalian paham dan semoga kalian ngerti dan semoga kalian bisa memanfaatkan dari hasil video ini dan gue berkah ngasih tutorial ini mudah-mudahan amin dan gue selalu sehat ya itu yang gue inginin oke kita semua mau sehat yuk tonton terus video ini nah jadi gini breo si apa ya NMAX 155 karena disini ada tulisannya gue baca ya gue gak tau nih jenis apaan NMAX 155 dari Honda dari Honda ya jadi NMAX dari Honda ya dari Yamaha ya dari Yamaha udah bangah canda aja lu malih nah ini breo jadi gue sedikit penjelasan jadi si mana gue kenapa gue kasih ini di bagian bawah lagi satu lagi ya ini permintaan bukan permintaan gue breo kalau permintaan gue gak begini ya permintaan gue minta baru breo biarnya beli barang gue breo jujur ya nah ini tadi sharing sama yang punya biar lebih kuat jadi gue kasih pegangan di bagian bawah lagi breo jadi dimana kenapa gue dan bagaimana karena alasan gue gini breo si Matic ini kan mesinnya ikut ngayun ya sama roda ya ada ngayun jadi si kenal pot pasti ikut ngayun ngayun begini breo ngayun 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 tidur ngayun 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 tidur ngayun 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 tidur gak tidur tidur lo gak tidur tidur malah ketawa malih malih oke breo jadi kayak gini ya udah selesai ini pengerjaan nir saringan doga ganti dan ini udah gue kasih apa ya pegangan bagian bawah insya Allah kalau kuat kokoh kekar dan nyaman dibawa kemana pun ya oke jika kenapa gue kasih begini biasanya ada keretakan ya entah di bagian sini entah di bagian sini entah di bagian depan sini ya breo kayak gitulah mungkin pemakai beberapa ada beberapa pengalaman silahkan tulis di kolom komentar ya dan bahan yang gue gunakan seperti ini gak ada rekayasa ya gak ada inian buat kalian mungkin yang masih penasaran bisa dateng bisa ditonton kok sendiri ya cara ngelasnya cara apanya gue gak pernah rekayasa gue gak pernah ngada-ngada tapi begini adanya ya cilduk hujan ya breo baru baru selesai hujan jadi baru gue keluar nih ya baru ngerjain oke setelah kalian paham dan kalian mengerti gue juga mau pamit undur takutnya kenal potnya ini mau di chat dan orangnya mau pulang tapi setelah bayar ya kalau gak bayar kenebannya gue copotin breo bagian depan dan bagian belakang oke seperti itu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi pengguna otomotif khususnya pencipta otomotif ya khususnya umumnya buat seluruh bangsa dan negara Indonesia yang mengerti bahasa gue begitu aja buat kalian yang gak ngerti silahkan bisa tulis di kolom komentar insya Allah gue jawab ya buat kalian yang mau datang silahkan ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya 0815 13 94 37 98 atau bisa juga ya tanya-tanya di media sosial IG atau Facebook SKR Gondrong ya oke breo oh pemberitahuan dikit ya pemberitahuan dikit SKR Gondrong Facebooknya udah penuh ya jadi silahkan kalian ke SKR Vlog ya buat pertemanannya oke breo sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos ada yang mau disampaikan gak bos ha? gak ada sampaikan dong bos kenapa gak mau disampaikan gimana-gimana? SKR mantap mantap dari Lebak Lebak mana nih? Lebak Banten Rangkas Bitung Rangkas Bitung Rangkas Bitungnya mana? Lebak Lebak? ya Kota Rangkas Bitung Lebak Rangkas Bitung berarti Lebak itu kalau bahasa Sunda bawah ya oh gitu breo ini kalau bahasa Jermannya under ya under under apa ya oke dari Lebak Banten terima kasih ya bos sudah berkunjung ke SKR Racing Echos padahal kami bengkel kaki 5 breo bedeng ya tapi mudah-mudahan tayangan gue bermanfaat gue pamit undur sampai jumpa di video lainnya dan sampai jumpa di lain kesempatan bye bye ciao dadah selamat menikmati